Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab hari yang ke-237. Mari kita siapkan diri kita dalam merenungkan dan membaca Alkitab pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Amos 7 ayat yang pertama hingga Amos 9 ayat yang ke-15. Dengan tema Tali Sipat. Penglihatan pertama Belalang Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak yang membentuk kawanan Belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi Raja. Ketika Belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana kah Yaakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya, bagaimana kah Yaakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi firman Tuhan Allah. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya, aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Tuhan, sesungguhnya, aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yerubiam akan mati terbunuh oleh pedang. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amos kepada Amos. Pelihat, pergilah. Enyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana. Dan penubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi penubuat di petel. Sebab inilah tempat kudus raja. Inilah baik suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya. Aku ini bukan nabi. Dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak. Dan pemungkut buah arah di hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku. Pergilah, penubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang, dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah penubuat menentang Israel. Dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Isaac. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundar di kota. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang nacis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini dan berfikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum dan bilakah hari sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan syikal berbuat curang dengan penelaca palsu supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah bagi kebanggaan Yaakub bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu sehingga setiap penduduknya berkabung tidakkah itu serunya akan naik seperti sungai Nil diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi demikianlah fiman Tuhan Allah aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan setiap gundul setiap kepala aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. sesungguhnya waktu akan datang demikianlah fiman Tuhan Allah aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air melainkan akan mendengarkan fiman Tuhan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari fiman Tuhan tetapi tidak mendapatnya pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena harus mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup Hai Dan serta demi Dewa Kekasimu yang hidup Hai Besheba mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi Kulihat Tuhan berdiri dekat mesbah dan ia berfirman bukulah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang berkoncang dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang dan sisa-sisa mereka akan bunuh dengan pedang tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati tanganku akan mengambil mereka dari sana Sekalipun mereka naik ke langit aku akan menurunkan mereka dari sana Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut aku akan memerintahkan ular untuk memakut mereka di sana Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk mencelakakan dan bukan untuk keberuntungan mereka Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir yang menurikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubanya di atas bumi yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi Tuhan itulah namanya Bukankah kamu sama seperti orang Etiopia bagiku hayat orang Israel Demikianlah fiman Tuhan Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir orang Filistin dari Kaftor dan orang Aram dari Kir Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamatkan mati kerajaan yang berdosa ini Aku akan memunahkannya dari muka bumi Tapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yaakub sama sekali Demikianlah firman Tuhan Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel diantara segala bangsa Seperti orang mengiraikan ayak dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa diantara umatku Yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami Pada hari itu Aku akan menirikan kembali pondok daud yang telah roboh Aku akan menutup pecahan dindingnya Dan akan menirikan kembali reruntuhannya Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala Supaya mereka menguraikan sisa-sisa bangsa Edom Dan segala bangsa yang kusebut milikku Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini Sesungguhnya waktu akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai Dan pengirik buah anggur penabur benih Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru Dan segala bukit akan kebanjiran Aku akan memulihkan kembali umatku Israel Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan Dan makan buahnya Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka Firman Tuhan Allahmu Demikian sabda Tuhan syukur kepada Allah Tali Sipat Ibu bapak yang dikasih Tuhan Taukah Anda apa itu tali sipat? Tali sipat sebenarnya sebuah alat sederhana yang digunakan untuk menentukan sesuatu benar-benar tegak lurus Itu adalah senar yang bagian bawahnya diikat dengan pemberat Tukang bangunan menggunakan tali sipat untuk memastikan bahwa tembok yang dibangun tegak lurus Tukang yang berpengalaman akan menggunakan tali sipat waktu menyusun dan memasang batu batah Bagi pekerja profesional tidak ada gunanya mengambil resiko dan menjadi salah Bila ada panduan yang tepat dan mudah digunakan untuk memastikan kebenaran dari suatu pekerjaan Ibu bapak yang dikasih Tuhan Allah mempunyai tali sipat Yang ia gunakan untuk mengukur kebenaran dari apa yang kita lakukan Allah sendiri yang berkata dalam Alkitab di dalam Amos pasal yang ke-7 ayat 7-9 Inilah yang diperlihatkannya kepadaku Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sipat Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku Apakah yang kau lihat Amos? Jawabku tali sipat Berfirmanlah Tuhan Sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel Aku tidak akan memaafkannya lagi Bukit-bukit pengorbanan daripada Isaac akan dilicin tandaskan Dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang Allah telah memberi panduan untuk menolong kita Mengukur dan menentukan apakah tindakan kita baik dan benar Walaupun Alkitab tidak menjawab secara eksplisit semua pertanyaan yang berhubungan dengan situasi kita Tetapi Alkitab selalu memberikan panduan mendasar Yang akan menolong kita untuk menentukan sikap dan tindakan yang benar Jika kita memerlukan petunjuk untuk bertindak dengan benar Mari kita membaca firman Allah Firman Tuhan yaitu Alkitab Jika kita tidak tahu di mana harus mencarinya Mintalah pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita Untuk orang tua, teman, atau gembala kita yang memiliki keteladanan hidup Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi tolonglah kami untuk mengetahui firman Tuhan dengan baik dan benar Agar kami mampu untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah Kami ingin mengetahui apa yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan hatimu ya Tuhan Dan terima kasih karena firman Tuhan sanggup memimpin kehidupan kami Terima kasih untuk kasih setia Tuhan Untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini Terima kasih Bapak surgawi Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Dan kami menyerahkan waktu istirahat kami semua Di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa